8. Johan Gutenberg 1400-1468 Johan Gutenberg kerap disebut sebagai penemu alat cetak yang sesungguhnya dia lakukan adalah mengembangkan metode pertama penggunaan huruf cetak berkata dan mesin cetak dengan cara yang begitu rupa sehingga memungkinkan mencetak berbagai macam materi tulisan secara cepat dan akurat tidak ada penemuan yang muncul begitu saja dari pemikiran seseorang dan demikian pula ide tentang percetakan segel dan cincin segel yang bekerja dengan prinsip yang sama seperti cetak blok telah digunakan sejak zaman purba cetak blok telah dikenal di China berabad-abad sebelum Gutenberg bahkan sebuah buku dari tahun 868 ditemukan di sana proses itu juga dikenal di barat sebelum Gutenberg cetak blok memungkinkan diproduksinya banyak salinan dari sebuah buku tertentu tapi prosesnya memiliki satu kelemahan besar karena satu set ukiran kayu atau pelat harus dibuat untuk setiap buku baru metode ini pun tidak praktis untuk memproduksi berbagai macam buku kadang pula dikatakan bahwa sumbangan utama Gutenberg adalah penemuan huruf cetak bergerak tapi huruf cetak bergerak ditemukan pertama kali di China oleh seseorang bernama Bisheng huruf cetak buatannya terbuat dari keramik yang tidak terlalu tahan lama tapi orang China dan Korea lainnya melakukan serangkaian perbaikan dan jauh sebelum Gutenberg orang Korea telah memakai huruf dari logam bahkan pemerintah Korea di awal abad ke-15 membiayai peleburan logam khusus untuk produk huruf cetak lepas dari semua itu salah jika menganggap Bisheng sangat berpengaruh pertama, Eropa tidak mempelajari pembuatan huruf cetak bergerak dari China tapi hasil kreasi sendiri kedua, percetakan dengan huruf cetak bergerak baru belakangan dipakai secara luas di China ketika prosedur-prosedur mencetak modern dipelajari dari Barat ada 4 komponen esensial dari metode mencetak modern yang pertama adalah huruf cetak yang dapat bergerak selain prosedur penempatan dan menjaga huruf-huruf itu tetap pada posisinya yang kedua adalah mesin cetak itu sendiri yang ketiga adalah jenis tinta yang cocok dan yang terakhir adalah bahan cetak yang cocok seperti kertas kertas ditemukan di China bertahun-tahun sebelumnya oleh Thailun dan penggunaannya sudah menyebar ke Barat sebelum masa Gutenberg itulah satu-satunya unsur proses percetakan yang Gutenberg temukan dalam keadaan siap pakai walau ada yang pernah menghasilkan beberapa hal menyangkut ketiga unsur lainnya Gutenberg membuat sejumlah perbaikan penting sebagai contoh dia mengembangkan sebuah logam campuran yang cocok untuk huruf cetak wadah cetak blok huruf yang presisi dan akurat tinta cetak dari minyak dan mesin cetak yang cocok tapi keseluruhan kontribusi Gutenberg jauh lebih besar daripada masing-masing temuan atau perbaikan yang dilakukannya dia dianggap penting terutama karena dia menggabungkan semua unsur cetak menjadi satu sistem produksi karena mencetak tidak seperti temuan-temuan sebelumnya pada hakikatnya merupakan sebuah proses produksi masal senapan jelas merupakan senjata yang jauh lebih efektif ketimbang busur dan anak panahnya buku yang dicetak pada hakikatnya tidak berbeda dengan buku yang ditulis tangan keuntungan mencetak adalah dimungkinkannya produksi masal yang dikembangkan oleh Gutenberg bukanlah alat atau mesin belaka atau sekedar melakukan perbaikan disana-sini melainkan sebuah proses produksi yang lengkap informasi biografis kita tentang Gutenberg tak lengkap kita tahu dia dilahirkan sekitar tahun 1400 di kota Mainz, Jerman kontribusi-kontribusinya dalam seni mencetak dilakukan pada pertengahan abad dan karya paling terkenalnya yang disebut Injil Gutenberg dicetak di Mainz sekitar tahun 1454 menariknya nama Gutenberg sebenarnya tidak tercetak dalam buku-bukunya bahkan juga tidak pada Injil Gutenberg walau buku itu jelas dicetak dengan mesin buatannya dia tampaknya bukan pebisnis yang baik jelas dia tak pernah sukses mengeruk banyak keuntungan dari penemuannya dia terlibat dalam beberapa gugatan hukum salah satunya berujung pada diserahkannya mesin buatannya pada salah satu rekannya Johan Fuss Gutenberg wafat di Mainz pada 1468 beberapa ide tentang pengaruh Gutenberg pada sejarah dunia dapat didapatkan dengan cara membandingkan perkembangan yang terjadi selanjutnya di China dan Eropa pada saat Gutenberg dilahirkan kemajuan teknologi kedua wilayah ini dapat dikatakan setara tapi setelah Gutenberg menemukan proses pencetakan modern Eropa maju dengan pesat sementara kemajuan di China di mana penggunaan cetak timbul diteruskan sampai jauh sesudahnya berlangsung relatif lambat rasanya berlebihan bila mengatakan bahwa perkembangan dalam bidang mencetak merupakan satu-satunya faktor yang menyebabkan perbedaan ini tapi ini jelas merupakan faktor yang penting patut dicatat bahwa hanya 3 orang dalam daftar ini yang hidup 5 abad sebelum Gutenberg sementara 67 orang lainnya hidup 5 abad sesudah kematiannya ini menunjukkan bahwa penemuan Gutenberg merupakan sebuah faktor penting mungkin faktor krusial dalam memicu perkembangan revolusioner di masa modern ini tampaknya cukup aman untuk berkata bahwa telepon akan tetap ditemukan meski Alexander Graham Bell tidak pernah dilahirkan dan pada kisaran waktu yang sama dalam sejarah hal serupa juga berlaku bagi banyak penemu lainnya tapi tanpa Gutenberg penemuan pencetakan modern mungkin akan tertunda selama beberapa generasi dengan memandang pengaruh luar biasa pencetakan pada jalannya sejarah Gutenberg jelas patut mendapatkan peringkat tinggi dalam daftar ini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati